Kedua supporter dari masing-masing tim dari Aura Fire yang kali ini sedang membara dari Sang Naga Api. Oke, Sang Naga udah berhasil untuk membongkar benteng utama yang dimilikin oleh Sang Raja. Tapi di game yang kedua, mereka bisa saja dibalikan tapi tergantung bagaimana permainannya akan mereka tunjukkan pula. Oke, dan kali ini masih belum terjadi ada gangguan tapi hai, udah bersiap menuju ke arah satu. Jangan lain dimiliki oleh seorang Albert Finn juga udah siap untuk men-zoning out-nya. Facehugger menjadi garda terdepan memberikan efek slow-nya lagi tapi Void Crystal sudah membuka pergerakan dari seorang Hai. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu meanwhile ada bottom lane Skylar cukup tertekan dengan adanya dua member dari Aura Fire. Wow, oke. Dan bahkan harus recall secara satu goal. Kata Polk hilang, hilang potensi buat lebih kaya sedikit jadi ya Kabuki lagi one step ahead untuk di bottom lane. Sedangkan untuk area dari jungle-nya disini masih ya mainin objektif dulu, Banana yang jadi Masha juga. Ya cukup tuh balas sebenarnya dari Banana, dia bakal bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Cuman efek dari Masha dia bisa push dan ini harus bisa dimaksimalkan oleh Banana. Dia harus berani untuk potong nih sama kayak yang di game pertama Fluffy lakukan. Yap, karena untuk sekarang dari Mashanya punya mobilitas yang sangat tinggi pula. Dia harus memanfaatkan itu semua. Fluffy sendirian gak gentar. Dimana ada pergerakan pula dari Albert tadi yang mudah mulai masuk juga ke dalam satu area jungle yang milikin oleh pemain dari Aura Fire. Go Deepa melihat dari kejauhan ada beberapa player yang sudah mendekat pula ke arah core lane yang dia milikin. Tapi Albert, sedikit lagi darahnya tersisa. Oke. Tadi emang agak sedikit terlambat juga ya. Karena tadi sempat tercancel dari satu jungle hijau yang di atas sana. Dan walaupun dapetin goal-nya. Tapi memang dua member dari Aura Fire juga cukup bisa mencicil karena seorang Albert dan Turtle yang pertama sekarang udah muncul. Udah mulai dipegang juga nih oleh seorang High dengan Esmeralda jungle-nya Godiva. Dan begitu pun dengan adanya Fluffy kali ini cukup membantu dengan adanya eliminasi Turtle yang pertama tanpa adanya konten sama sekali. Yep, dengan Demon Slider yang udah mereka bawa tapi barusan terlihat. Finnya masih level 3 cukup berani. Ada Jet Kundo dikeluarkan tapi di bagian belakang dengan adanya sebuah push yang dilakukan bersama-sama. Namun masih ada sedikit waktu. Bisa kak Albert yang langsung ditar dengan panggilan tapi malah menghilang. Ter outplay. Wow, satu buah cover-an dan juga outplay yang sangat baik dari Kabuki. Berhasil tumpah di seorang Albert dan ini bisa dipoinkan apa-apa. Tapi Skylar, walah siat kali ini gak bisa lagi untuk selamat. Karena disana ada bigot juga tapi tidak ada belakang. Fluffy mencoba untuk memberikan sebuah damage kepada seorang Clay dan dipaksa untuk mundur aja terlebih dahulu. Oke, udah. Arkeho sih mereka berupaya untuk menekan sekarang di goal Clay-nya. Karena sadar memang disini ada di Matrix-nya jangan sampai diberikan kesempatan untuk bermain. Tapi tadi ternyata masih bisa ditahan dan bahkan gak tumpang sama sekali untuk Kabuki-nya. Masih tetap dengan weapon master dan juga speed bersama dengan physical attack-nya. Sedangkan ya untuk Brody masih butuh waktu. Apalagi dia pangainya killing spray juga. Dan pinternya dia pun tadi udah men-standby kan Wesker-nya om. Jadi untuk pertarungan jarak-dekat akan mikir-mikir juga nih link-nya tadi. Apalagi link yang sudah diajak sampai dengan sejauh ini ya. Iya. Kan dari pertumbuhan HP growth-nya udah mulai tipis banget. Tipis banget. Dan eee... Ada wave of dragon yang memang ke arah yang tidak benar tuh kali tapi pin-nya terjebak. Ada godify terus terus mengganggu. Donald walkingnya akan kalau sudah dikeluarkan. Namun sejauh ini pin-nya masih berhasil selamat. Dan juga Albert dibuat untuk tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekannya. Agar bisa membantu di dalam teamfight yang terjadi. Dipisahkan teamfight-nya. Tapi lihat kali ini dari aura fire. Mencoba untuk nginvasi ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh seorang Albert-nya. Tapi kali ini konten sudah mulai terjadi dan ditendang aja dengan wave dragon dari PSA. Albert masih bisa mundur dengan ada pinch voice karena belakang. Tapi harus kehilangan satu parfo buff yang begitu mahal untuk seorang link. Oke dan ini untuk 2 menit ke depan akan ada tempo permainan. Yang harusnya dari Arokyoshi ini turun drastis yong. Iya mereka harus bisa agak nahan juga ya. Karena memang meskipun disini yang terculik ini adalah godiva. Ya gak apa-apa ini romer. Ini romer dia bakal ngebeli waktu untuk matrix dari kabuki. Untuk bisa ngamenin gold demi gold-nya. Dua lane loh buat kabuki. Dua lane. Dua lane. Ini udah all you can eat banget. Wah all you can eat. Untuk kabukinya. Iya. Karena tadi yang dia lakukan farming-farming-farming. Dan juga terus tadi udah mendapatkan juga. Buat play yang begitu baik walaupun asis yang dia berikan. Tapi dari turtle-nya. Tetap akan menjadi milik. Dari aura paya dan hainya. Falistan memulai lompat ke bagian depan. Ada efek slow di dalam tubuh dari Albert. Masih percalang kaki sejauh ini. Dan PSH agar mulai melakukan pergerakan. Ke bagian tengah. Wow ini dari tadi kabukinya farming. Terus ini buat stok makanan setahun ke depan. Kayaknya cukup nih ya dari tadi. Udah memperkaya dirinya dengan item yang sudah dibuat om Owa. Iya dengan item build-nya sendiri. Mungkin dari link-nya yang tertekan ya. Hanya dengan bintol ke. What? I'm offended. Flicker dan Skylar. Bilang langsung. Gara tiga member dari Aura Fire. Kali ini masih ingin lebih. Ada void crystal. Memberikan efek slow. Menuju ke arah teman-teman dari Aura Fire. Tapi masih sneaky-seaky dari arah rumputannya. Dan bahkan kali ini dengan adanya parkour golf yang sebentar lagi akan muncul. Dan menjadi target untuk Aura Fire. Yang berbeda sekarang nih Aura Fire. Mereka nge-pressure-nya. Ini ada di gold lane. Level gap-nya aja ini udah hampir sampai dengan tiga level. Dan ini bahaya banget sih. Karena untuk clear wave cepat. Matrix bisa. Dengan e-dose passion. Ini sekarang juga coba lihat Fluffy-nya. Udah standby duluan. Untuk bisa join bersama rekan-rekannya. Dan Masha baru hadir. Tapi Albert berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah point kill. Dari Klabi tapi Fluffy masih sempat untuk kabur. Dengan mode sprint yang dia milikin. Masih bisa mempertahankan dirinya pula. Tapi berbeda. Dari area gold lane yang milikin oleh Alkeosi. Dimana saat otorannya kembali. Hancur pula. Sepulihan untuk sejauh ini Skylernya. Oke. Ada clay yang memang sudah ditarik juga dengan emang pendant. Bahkan untuk aligo divanya ada di bagian depan. WM Dragon-nya Fonek pula. Tapi barusan dipalaskan kembali. Ini bener-bener best hugger siapapun ada orang yang mengganggu rekan di depannya. Dibalasin sama dia. Oh oh. Tapi Albert. Kali ini terkena Wesker yang cukup menyakitkan. Membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Tapi satu IMU menuju ke Way of the Dragon-nya. Kendang dibalas kendang lagi. Bukan tinju dibalas tinju ini Pak Bulung. Bener-bener Way of the Dragon dibalaskan Way of the Dragon. Tapi Albert. Sendirian dari kejauhan melihat banana pun harus nge-pop out sprint. Renna Rapati di saat mode sprint. Lu kan kenceng banget ya. Ini IM-nya kenal. Ini keliru FG yang jadi permasalahan buat Arky Hoshi sekarang. Aura Fire mereka punya Kabuki. Mereka punya Vesager. Dengan sisinya juga Godiva. Bahkan bisa sisi sedangkan. Arky Hoshi mayoritas dari hero mereka ini adalah single target. Yap. Cuma give aja. Yang area. Dan ini bahaya banget. Waduh itu kena lagi dong di tengah. Coba lihat IMO Vendor dari tadi. Bener-bener jadi nipi buruk untuk pembangun dari Arky Hoshi. Dibalas lagi. Ada Way of the Dragon memang sudah dikeluarkan. Dan Vendor berhasil langsung diculik begitu saja. Iya. Dan satu lagi kali ini Albert yang bakal coba untuk ditahan. Gak bisa lagi mengkontes. Api tepuk ke of the defensive kali dikeluarkan Albert. Masih bisa mundur karena belakang. Tapi gabungan dikasih pulang. Vesager berhasil untuk mengamankan satu peneliminasi terhadap seorang Albert. Yap. Ada misi tersendiri pula yang dilakukan oleh Kabuki teman-teman. Ya berantem. Di area yang berbeda. Satu center tarat di tengah om. Yaudah ini akan menjadi satu santapan yang sangat ikbat. Yang memang bisa dia tumbangkan loh. Ini gila banget sih. Aurofire benar-benar nge-leading dari berbagai sektor ya. Bahkan untuk XP lanernya sendiri. Ini masih unggul loh untuk Fluffy-nya dari sisi levelnya. Yang biasanya Masya ini bisa nge-pressure. Masya ini bisa split push. Dapetin level lebih. Tapi ternyata bisa ditahan juga oleh Fluffy. Dan bahkan Fluffy tadi kondisinya dia juga satu lawan dua. Tapi dia gak tumbang sama sekali. Wow tapi ada yang bikin gak tumbang dong. Apa itu? Perut kenyang hati senang jajan di GrabFood diskon sampai dengan 50 ribu. Ayo Mak 50 ribu ini naik lagi nih. Naik lagi. Naik lagi gaskan lah. Hei sobat-sobat kosan di luar sana kan. Apalagi langsung aja ini bisa membantu bagaimana kehidupan kita ke depannya. Betul banget. Betul sekali Mak. Ini adalah region HP yang diberikan oleh Grab. Ya. Oke. Dan Tepe Soblet sudah langsung dikeluar. Weeey. Sakit banget. Sakit banget itu Redder rapatinya. Sakit banget kayak apa Pak? Itu udah sakit. Saya sudah bingung untuk menjelaskannya. Oke oke. Sakit banget masalahnya. Iya sakit banget seperti berharap jadi pasangan ternyata. Menjadi angan. Aduh. Ternyata ya. Seperti biasa ditinggalkan. Oke. Namun untuk kali ini Masya nya di tengah bertemu lancurkan Vestager. Coba lihat seorang diri begitu saja. Hai nya. Langsung aja mampuan pergerakan dari mana dengan efek keren yang diberikan dia juga. Ada efek tarifnya di dalam tubuhnya. Banana masih berhasil selamat. Lain saya ditarik lagi. Tapi Banana pun langsung down. Bangun untuk kali ini cow nya. Dua play dimiliki oleh K.O.C. Berdiri dengan ke-9. Dan set pada Clay akan membuat sama ketiga. Fluffy again dan again menjadi VP. Bura yang dimiliki oleh pepain. Dari orang K.O.C. Coba lihat Fluffy nya. Sehingga stuck merah di dalam tubuhnya. Siapa yang mau mendekat sekarang. Betul tapi lihat ada satu split push juga yang dilakukan di mana Albert. Lord menuju ke arah top lane nya tapi base target di arah tengah. Bakal menjadi incaran untuk Aura Fire kali ini. Tidak ada minion lagi. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Mengingat Lord yang pertama. Lord belum in hand sudah muncul The Line of Down. Jauh lebih untung untuk Aura Fire tadi berhasil. Untuk mendapatkan satu buah base turret. Dan bahkan ini Lord yang pertama. Ibarat juga akan menjadi Lord gratis untuk Aura Fire. Karena kalau R.G. Hosuh mau coba untuk mendekat ke sini. Mereka ke pick of satu aja. Game bisa kelar. Dan gapnya juga ini udah jauh banget sih. Untuk melakukan kontes dari segi item 9600. Dari net worth yang udah terselisihkan. Di antara Aura Fire dan Aura R.G. Hosuh. Dan itemization nya kita bisa intip juga Mawa. Ya Beatrice nya sih udah bisa dibilang kategori lengkap lah ya. Sedangkan untuk Brody sendiri sih. Masih dengan satu buah BOD menuju ke item defense. Jadi attack nya sebenarnya R.G. Hosuh sih. Mereka masih belum punya demons yang mencukupi. Untuk bisa dalam pick off. Terutama untuk menumbangkan yang namanya Pak Gito dan juga Espralda. Wow. Ini dua hero garis depan yang sangat-sangat tebal sekali. Yap. Plus ini akan menjadi hal yang cukup selesai. Menjadi PR juga untuk Clea. Agar bisa mendapatkan positioning yang sangat baik ya Om ya. Agar bisa meng-cover juga rekan-rekannya. Karena dari tadi pertempuran yang bisa dibilang. Untuk Godiva. Ini bisa terus-terusan untuk ngilinap ke depan. Dan juga menarik siapapun yang dia inginkan. Pes Hager. Valentina tiga kali pick seratus persen win rate. Ini yang menjawab sudah ya. Namun. Dengan adanya team fight yang mungkin sesaat lagi terjadi. Ada Lord pula Way of Dragon. Ya berhasil mendapatkan bola ke arah high. Tapi yang mau ke Aden ya coba lihat. Ini yang kita sepulkan tadi. Di mana Gregnya langsung aja mendapatkan kagakuan. Tapi mau pergi ke arah mana. Albert yang masih punya defense dan sangat-sangat cepat sekali. Namun dirinya tetap tak basah. Dan Albert yang pun langsung dihacurkan. Agar kayaknya menjadi kemenangan untuk Aura Fire di game yang kedua. Karena mereka punya kesempatan satu. Wave Minion dihantarkan kembali. Empat lawan empat sejauh ini. Tapi lihat kali ini Road Manipulation. Cogol juga untuk mulai untuk diklusir mundur dari Aura Fire. Tapi dan Kabuki masih bisa mundur. Bandana bakal jadi garan terdepan bagi Anarki Hoshi. Dan satu aksi defense masih bisa dilakukan oleh Anarki Hoshi. Ya Aura Fire mungkin dari draftnya sendiri. Kalau agak sedikit throwback ke belakang ya. Mereka kan punya Valentina disini. Jadi dengan adanya Yves juga. Real World Manipulation bakal berjumpa dengan Real World lagi. Dan ini bakal membuat Anarki Hoshi yang sulit. Mereka kesulitannya. Karena mereka gak punya akses untuk keluar juga dong. Dari Real World yang sudah diambil tadi. Macam Matilda. Iya kan. Gak ada sama sekali. Rafaela juga gak ada juga. Dan ya. Instant replay oleh Samsung Galaxy A Series. Gimana ya. Ini adalah antapan untuk keluar yang pertama. Tapi masih menguntungkan untuk tim dari Aura Fire. Karena mereka mendapatkan satu best warrant yang menang di bagian bottom. Dan bahkan dari Albert sendiri masih harus terculik juga. Bahkan dari Ararki Hoshi sendiri ini akan menjadi kebingungan yang cukup berarti. Masalah ya tadi kalau kita lihat Esmeralda yang ditendang. Esmeralda yang di kick. Masih berdalam keruna mereka. Tapi untuk Godipa terlepas. Godipa bisa menghancurkan sisi mereka. Gak bakal ada lagi backup-an untuk areanya. Yaudah. Dari sisi damage Aura Fire udah menang jauh banget loh. Mereka akan sangat-sangat senang apabila tidak ada sisi yang bisa mengganggu mereka. Wow. Lihat Kabuki udah siap dengan renernya. Yang bakal coba untuk dihempaskan. Tapi sepertinya tidak. Karena konsil kalian maju ke arah belakang. Udah ada informasi didapatkan. Di mana Finn mau recall. Tapi sepertinya ketahuan. Dia bakal coba untuk dikejar. Dibalas konsil lagi. Tapi kalian bakal disergap karena Fluffy. Menuju ke arah Finnnya. Double jab udah dilakukan. Tapi Finn masih bisa mundur dengan ada sebuah Jet Kundo. Wow. Itu ngeri banget ya. Karena tiba-tiba langsung ada informasi. Ada orang di dalam ruput. Ini bergantian ya. Iya. Finnnya lepas ada banana tadi nongol. Waduh. Tapi untungnya mereka sama-sama memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Hingga membuat masih selamat sejauh ini. Yes. Dan ini Lord udah enhanced nih. Ini susah banget sih buat dikontes sama RRQ Hoshi. Dan di mana kali ini Kabuki udah mulai mencicil-cicil. Kepada Lord yang sudah enhanced di Lord yang kedua. Kita lihat Godiva mencoba untuk zoning out juga. Fans hager di arah belakang. Tapi udah deh sneaky-sneaky juga di arah belakang sana. Di mana Slavy bakal coba untuk maju. Memberikan informasi sebanyak-banyak untuk Aura Fire. Tapi sepertinya dari Aura Tiohsi gak akan merelakan Lord didapatkan untuk Aura Fire begitu saja. Kontes akan terjadi di 20. Yup. Itu dia Finn-nya memang diusir mundur. Coba lihat high-nya. Tapi di reset kembali. Ini terjadi. Pertempuran yang berbeda dan Finn-nya berhasil didapatkan pula. Kekurangan satu player. Again and again RRQ Hoshi. Kalah dari sisi kuantitas player. Mereka hanya berempat. Namun untuk Aura Fire mereka berlima. Bukan Lord yang menjadi tujuan utamanya. Berbelok arah. Mereka sepertinya menyisir dan juga memukul mundur pemain dari RRQ Hoshi. Dan tadi info juga udah didapetin. Dimana Clay-nya udah gak punya real manipulation lagi. Tapi lihat Bodhiva bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Bana-ana menjadi gara terdepan untuk arah RRQ Hoshi kali ini. Tapi gak punya lagi bar HP yang begitu banyak. Bana harus mundur terlebih dahulu. Dan Lord-nya terlepas dengan sangat amat bebas. Untuk Aura Fire yang pasti. Gali ini dari Albert. Bakal coba untuk merasak masuk ke arah Lord fit-nya. Bakalkah untuk mencangkulkan ada satu buah kontes. Satu runner bakal coba untuk mencari lagi siapa orang selanjutnya. Tapi Retribution men-secure ke arah Lord yang sudah in head. Wow ini bagus banget sih zoning dari Aura Fire. Dimana mereka membuat Albert ini agak sulit untuk bisa langsung masuk ke tengah. Dibiarin untuk muter lebih jauh lagi. Dan bahkan untuk Lord-nya. Karena memang tumbang di detik yang ke-9 langsung spawn. Dan disaat dia muter-muter. Dia finpoise lompat dari satu titik ke tinggi ke lain. Ada energi yang terpakai disitu. Apabila momen dihapas. Energi yang gak ada. Dan dia hanya bisa berdiri disitu. Ini akan menjadi momen kembalikan lagi. Aura Fire bisa mendapatkan pula karena Albert. Lord-nya udah masuk. Hai-nya berada di bagian terdepan. Tapi di belakang show-nya siapa yang akan jadi korban. Namun sejauh ini. Fitnya yang gak untuk mendapatkan satu orang dari Aura Fire. Dan mereka. Renner Apati yang masuk ke dalam tumbuh dari Clay. Dimana itu mengagetkan langsung. Tapi untuk sekarang Lord-nya langsung aja tetap berada di bagian depan. Tapi Lord-nya udah gak bakal bisa bertahan lagi. Emang Vendor langsung dikeluarkan. Dan juga mengganggu. Ke arah Reward Man Blue aja lebih pelatihnya. Berarti langsung dianggungkan. Ini akan menjadi momen kembalikan sangat baik. Aja saja. Albert-nya pun harus dalam sementara untuk Kabuki. Masih berada di bagian belakang untuk memberikan demensia secara terus-terusan. Wow, Weskernya sakit banget sekali ini. Kita lihat dengan ada empat member ternyata anak Roshi Vidya Doll. Harus hilang dengan satu momen. Udah jualan Badana. Rewat Man dipulai. Tapi Badana gak bisa lagi untuk survive kali ini. Skylar menjadi ujung togong dari arah Reward. Tapi sepertinya Hai bakal memberikan demensia yang cukup menyakitkan. Dan let's go. Aura Fire. Take the game too.